Terima kasih. Jago segininya, kayaknya daripada kita bingung-bingung ya, langsung aja kita panggilin gurunya dulu nih, kakak Acel, kakak Acel mari dulu. Kita mau tanya-tanya dulu kakak Acel, kalau tidak salah denger-dengar ini, Achen ini memiliki kemampuan yaitu dia punya pitch yang perfect ya, pitch perfect. Atau solvigionya ya, biasa kita bilang dengan kemampuan solvigionya yang sangat tinggi. Betul kak, bagaimana tuh, kira-kira boleh jelaskan ke kita dulu gak nih? Iya, jadi Achen ini memang punya perfect pitch-nya bagus sekali ya, dan itu alami, tanpa diajar. Nah, paling setelah kita ngerti kalau dia perfect pitch-nya bagus, nah kita arahkan. Tapi memang pada dasarnya dia punya, ini yang saya dulu tuh sering-sering dengar kalau orang punya musikalitas alami, nah ini saya baru lihat, ternyata dia tanpa diajar pun dia punya perfect pitch. Nah, satu kali tuh nanti mungkin papanya bisa cerita. Berkali-kali tuh sering naik mobil, terus papa putar lagu di mobil, nah dia spontan, dia bilang, papa ini mainnya di nada dasar D nih, lagu yang lain juga gitu, papa ini mainnya di nada dasar D, nada dasar G. Tapi papanya juga kan gak ngerti tuh, kurang ngerti, jadi akhirnya, ah pikir, ah ini, sih jangan ngomong-ngomong sabaran-sabaran sih, bicara-sabicara. Lalu, mungkin karena sudah terlalu sering, akhirnya papanya cerita, cerita. Saya juga awalnya, saya nyakin lah, maksudnya, ih, semungkin, karena masih waktu itu kalau saya salah masih umur berapa tuh, umur lima tahun. Ya, maksudnya baca aja kan masih ini, kok sudah bisa ngerti kan gitu, saya nyakin, akhirnya sudah satu kali karena papanya bilang sudah terlalu sering, akhirnya coba, kita coba. Nah, saya tekan tuh nada, karena dia sudah tahu nada, ini nada D, ini nada C, nada dan sebagainya, saya tekan, oh dia, kakak Celi tuh, om Acil itu nada A, om Acil itu nada ini, nada ini. Nah, disitu baru saya yakin, oh ternyata memang dia punya perfect pitch-nya alami, dan itu bukan semua orang, itu tidak semua orang, memang itu anugerah untuk beberapa orang, dan Echen salah satunya. Ya, tepuk tangan dulu dong, spesial banget nih ya. Nah, kita gak akan percaya ya, kakak Acil, kalau kita belum coba nih. Gimana, siap gak? Echen ya, siap ya? Siap ya, oke, kita coba dulu, kira-kira kakak Acil kasih challenge nih ya, boleh kasih challenge, bunyikan beberapa nada, Begitu ya, dan Echen siap untuk menebak, oke, kayaknya bukan hal yang susah nih buat Echen ya, kayaknya ya, oke. Oh, berarti harus balik kesini nih, biar lebih fair ya, oke Echen hadap kesini, hadap kesini ya, jadi biar gak liat kesana. Nanti kakak Acil kasih tau ya, bener atau tidak jawabannya, oke. Yuk, are you ready? Oke, yes, oke. Satu nada ya Echen ya. Deg-degan ya, kita yang deg-degan nih. Betul, tepuk tangan, kita aja bingung. Kok bisa ya? Boleh dua lagi gak kakak Acil? Yuk, chord ya. B minor. B minor. Wow, tepuk tangan, bener. Oh, begitu ya. Tidak ada ini, ada yang disini yang mau-mau tekan boleh silahkan. Mari, mari ayo. Kita tidak ada manipulasi disini ya, jadi bener-bener ini. Ini kayak sulap ya, kayak main sulap ini. Oke, coba kakak Anton ya, kalau tidak salah. Kakak Anton, betul? Oke, coba pencet, boleh? Yaitu nada a stress mayor. Betul? Wow. Ini bener-bener loh. Gak ada rekayasa ya. Semuanya tidak ada janjian dulu ya sama Echen ya sebelumnya. Nah, kalau misalnya luar biasa seperti ini, pasti orang tuanya luar biasa dong. Kita mau tanya-tanya sedikit buat papa. Boleh gabung bersama-sama dengan kita. Di sini papa, kira-kira kok bisa ini makan apa pak? Punya anak luar biasa begini. Bisa ini ya, dari mana awal mula papa tahu bahwa Echen punya kemampuan dalam bermusik? Pertama, itu ya sekitar yang tadi seperti diceritakan oleh kakak Ajel, itu waktu dia umur 5 tahun. Jadi waktu itu memang udah kita kasih masuk ke Terunia Music School. Baru sekitar kursus sekitar mungkin 3 atau 4 bulan lah. Nah, jadi waktu itu dia sebes, kalau mau ingat lebih awal, sebes sudah dari awal. Dia sudah bisa bilang, ini lagunya beda-beda. Tapi di waktu itu dia gak tahu, tidak tahu ini nama nadanya apa. Nah, setelah dia kursus, dia sudah tahu, oh ini C, D, Cres, apa dan segala macam. Nah, satu waktu di mobil, saya biasa putar lagu, tiba-tiba dia bilang, Papi ini lagunya dari F. Saya balik ke belakang, ah ini kayaknya asal ngomong doang nih. Terus ganti lagu lagi, ini dari G, ini dari D. Wah, ini kayaknya ngomongnya benar gak sih? Akhirnya belakangan ya seperti tadi saya tanya ke kakak Ajel, kakak Ajel ini, kayaknya dia bisa dengar lagu dari ini tanpa ada referensi. Kalau dulu saya bayangkan ada orang pakai garpu tala apa segala macam. Benar, benar. Nah, ini kok dia bisa alami? Nah, habis itu mungkin baru ditest sama Fata Ajel. Dan tanpa melihat ya, tanpa melihat ini ya, pencetnya ya, tombol-tombolnya. Jadi dia bisa menebak aja gitu. Iya, langsung dari situ. Kemudian Pak, bagaimana pengaruh musik ya sejauh ini, ketika 4 tahun Echen sudah bersama-sama di Tarno Na Music School, bagaimana pengaruh terhadap mungkin kepribadiannya dari Echen sendiri, dari kehidupan dia, bagaimana musik memberikan pengaruh terhadap hidupnya Echen? Kalau musik, kalau saya pengalaman pribadi, memang sebenarnya mungkin sudah dari bayi ya, jadi waktu dari bayi, sejak dia lahir itu memang kita sering kasih dengar lagu. Oh, itu tipsnya ya, berarti kuncinya di situ ya. Jadi dari dia masih baru lahir itu, tidur kita udah kasih sering dengar lagu, cuma variasi lagunya memang gak ada yang kita pilih tertentu enggak. Tadi variasinya cukup banyak, dari lagu anak-anak, lagu klasik, sampai lagu rock pun kita kasih dengar. Nah, cuma belakangan semakin besar, dia ada kecenderungan memilih ke lagu klasik. Klasik, benar. Jadi lagu-lagu pop yang mungkin yang era kekinian itu gak terlalu dia sukai. Dia lebih suka lebih ke arah yang klasik. Nah, belakangan kalau menurut saya pengaruh lagu-lagu tadi musik ke dia, lebih tenang, jadi lebih fokus, lebih terarah, jadi kurang lebih seperti itu. Yang terakhir Pak, pesan-pesan buat Taruna Music School apa nih ya? Kemudian mungkin Bapak juga bisa membantu kita untuk mengajak teman-teman di rumah untuk join bareng di Taruna Music School. Kalau saran saya buat Taruna Music School, sebenarnya hanya paling ya dipertahankan aja mutu yang sekarang. Iya, udah luar biasa ya Pak ya. Iya, sudah cukup bagus, tenaga pengajarnya semua juga profesional. Kemudian buat ya kalau teman-teman yang di rumah, kalau ada yang ingin bergabung, silahkan datang ke Taruna Music School. Di sini kita belajar bukan pengertian dalam arti ingin anaknya terkenal, bukan. Betul. Tapi kita ingin mengasah kemampuan musikalitas dalam diri masing-masing anak, paling tidak mengarahkan mereka untuk menjadi individu yang lebih baik. Betul. Terima kasih Pak Pak Ejen, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk yang luar biasa ini ya, siswi dari Taruna Music School. Terima kasih Pak Ejen.